Membeli sesuatu Pak Jono uangnya sudah masuk belum? Tanya Bima ketika mereka sudah keluar dari rumah sekitar 15 menit yang lalu Tunggu sebentar tuan muda, aku cek dulu Jono menopikan mobilnya setelah itu mengeluarkan ponselnya dari dalam saku celananya Sudah tuan? Wah ini mah jumlahnya cukup banyak tuan Jono berdecah kagum melihat jumlah uang yang baru saja dia baca di SMS bankingnya Serius? Bima memiringkan kepalanya agar bisa melihat jelas handphone Jono yang diarahkan padanya Wah ternyata dia benar-benar pintar ya Ucap Bima memuji Bimo tanpa menyebut nama adik kembarnya itu Karena walaupun Jono ada di pihaknya dia sama sekali belum memberitahukan kalau sebenarnya dia bukan Bimo melainkan Bima Jadi Bima hanya mengatakan kalau dia punya teman yang ahli membobol kartu kredit Ya hal yang diminta oleh Bima dilakukan oleh Bimo tadi adalah membobol kartu kredit milik Tania Dan mentransfer sebagian uang itu Karena memang transfer uang dari kartu kredit dibatasinya bisa 40% Atau 50% dari limit kartu kredit yang tersisa Berhubung dia tidak memiliki rekening Makanya dia memutuskan untuk menggunakan nomor rekening Jono Kenapa Bima meminta Bimo melakukan hal itu? Itu karena dia memang membutuhkan uang untuk membeli sesuatu Sedangkan kalau meminta pada bara pasti akan membuat papanya itu curiga Sehingga bisa membuat misinya gagal Jadi kita pergi membeli benda itu tuan muda? Jono kembali buka suara sebelum menjalankan mobilnya kembali Jadi dong sudah terlanjur basah ya berarti kita harus mandi sekalian Ucap Bima dengan sangat yakin Jono menganggukkan kepalanya dan melajukan mobilnya kembali Tristan dengan semangat dan raut wajah yang berbinar menuruni anak tangga Anak laki-laki itu begitu bahagia karena salah satu tugasnya sudah selesai Dengan hanya memindahkan dari buku tugas Bima Anak itu benar-benar merasa yakin kalau rencananya hari ini benar-benar berjalan mulus Karena buku Bimo juga sudah dia kembalikan ke posisi semula Kamu sepertinya sangat bersemangat Apa tugasmu sudah selesai? Tegur Elpa dengan mata yang memicing Sudah dong Oma tapi memang belum seluruhnya karena kan banyak Jadi besok aku lanjutkan lagi Saud Tristan dengan Nada Riang Tapi kamu menyelesaikannya dengan baik kan? Tidak asalan-salan kan? Elpa terlihat tidak percaya begitu saja Iya Oma kali ini aku yakin pasti benar Aku sudah berusaha mengerjakannya dengan baik dan teliti Tristan berusaha meyakinkan Elpa Tristan benar ma dia memang sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik Aku juga selalu ada mendampinginya tadi Tania menimpali ucapan Tristan sembari menuruni anak tangga Elpa mengangguk-anggukkan kepalanya dan kemudian tersenyum Bagus deh kalau begitu Oma juga ikut senang pokoknya besok juga harus begitu Siap Oma Dengan semangat Tristan menyahut sembari membuat gerakan menghormat Kemudian anak kecil itu menoleh ke arah Tania Keduanya saling tersenyum merasa bahagia bisa mengelabui Elpa Di saat bersamaan tanpa Barra masuk ke dalam rumah dengan raut wajah datar seperti biasa Tangannya mengangkat tas kerja sementara jasnya tersampir di tangan kirinya Sore papa Sambut Tristan dengan raut bahagia menghambur ke arah Barra Oh sore juga Barra berusaha untuk tersenyum karena Tristan Tumben sudah pulang mas Tania juga mengikuti jejak Tristan yang itu menghampiri Barra Tangannya terjulur hendak meraih tas dan jas yang ada di tangan Barra Namun dengan halus Barra menghindar apa yang hendak dilakukan oleh Tania dengan langsung meletakkan tas kerja dan jasnya ke atas sopa Tentu saja apa yang dilakukan oleh Barra membuat Tania mengerucutkan bibirnya Bimo di mana Barra menghadarkan pandangannya untuk mencari keberadaan Bimo Apaan sih mas pulang-pulang kenapa langsung mencari dia Lihat tuh anak kamu jadi sedih kan Protes Tania sembari menuju ke arah Tristan Yang dicari itu orang yang tidak ada bukan yang ada Jelas-jelas yang tidak ada disini itu Bimo Jadi sudah pantaskan aku menanyakannya Sahut Barra dengan dingin Tania terlihat semakin meradang Iya aku tahu itu Tapi seharusnya mas tanya dulu Tristan Apa yang dilakukan hari ini Bagaimana dia menghabiskan waktu Dia sudah makan atau belum Atau apa keinginannya Segitu banyak yang harus ditanyakan Walaupun itu hanya sekedar basa-basi mas Tidak ada salahnya kan menyenangkan hati anak Kamu bertanya seperti itu pasti Tristan senang Dan merasa diperhatikan Tutur Tania panjang lebar Barra menarik nafas Dan mengembuskannya kembali ke udara Setelah melakukan hal itu Tania berpikir kalau Barra akan melakukan seperti yang dia minta Ternyata apa yang dia pikirkan salah Suaminya itu justru tetap diam Sembari menyenderkan tubuhnya di sandaran sopa Barra kenapa kamu diam saja nak Apa kamu tidak mendengar Apa yang dikatakan istrimu Apa yang dikatakannya itu benar Sebagai seorang ayah Sudah seharusnya kamu memperhatikan anakmu Alva yang merasa kasian Melihat raut wajah kesal Tania Buka suara Mendengar pembelaan mama mertuanya Yang menurutnya sekarang sudah kembali memiaknya Membuat bibir Tania menyunggingkan senyum Barra tidak menjawab sama sekali ucapan mamanya Pria itu mengalihkan tetapannya Karena Tristan yang juga tengah menatapnya dengan tatapan senduh Dan memelas Melihat tatapan itu membuat Barra seketika merasa bersalah Apa aku sudah menjadi seorang ayah yang kejam Apapun yang aku rasa pada mamanya Tidak seharusnya dia juga mendapatkan perlakuan yang sama Batin Barra dengan tatapan yang masih tetap di titik yang sama Si Nina Panggil Barra akhirnya Hingga membuat senyum di bibir Tristan langsung merekah Tristan dengan bahagia menghampiri Barra Dengan bahagia dan penuh semangat Tristan pun menjawab apa saja yang ditanyakan oleh Barra Karena itu memang pertama kalinya sikap Barra seperti itu Jadi tugas yang dikasih wali kelasmu tadi sudah selesai Tanya Barra setelah Tristan berhenti berbicara Bercerita Belum semua sih pak soalnya banyak Tapi aku sudah menyelesaikan sebagian Dan aku yakin kali ini pasti benar Sahut Tristan Di saat bersamaan Bima yang baru saja pulang masuk ke dalam rumah Matanya mau micing melihat kedekatan Barra dengan Tristan Sementara itu Tanya menatap Bima dengan tetapan mengejek Seakan dia merasa menang dari Bima Bimo Kenapa kamu baru pulang nak? Sudah dapat buku yang kamu cari? Barra berdiri dari tempat duduknya dan menghampiri Bima Ya sebelum keluar tadi Bima lebih dulu izin pada Barra dengan mengirimkan pesan Sudah pak Ini bukunya Bima menunjukkan buku yang ada di tangannya Melihat interaksi Barra dan Bima Tentu saja membuat Tanya kembali jengah Tristan Bukumu tadi sudah kamu simpan dengan baik kan? Kali ini Mama yakin tidak akan ada yang bisa meremehkan kamu lagi Dengan menganggap kamu bodoh Karena kamu itu keturunan prayuga Yang sama sekali tidak ada yang bodoh Dengan sengaja Tanya meninggikan suaranya Agar Bima tahu kalau putranya sudah menyelesaikan sebagian tugasnya Bima seketika tersenyum semirik dan merasa tidak peduli dengan sindiran Tanya Pak Aku ke kamar dulu ya Aku mau menyimpan buku ini dulu Bima mengayunkan kakinya setelah Barra menganggukkan kepalanya Dan tentu saja Bima tidak lupa pamit juga pada oma Elva Setelah Bima naik Tristan kembali buka suara dengan riangnya menceritakan semua perjuangannya Dalam menyelesaikan soal-soal Untuk mendapatkan pujian dari sang papa Sementara itu Tanya juga tersenyum bahagia melihat hal itu Yakin kalau itu semua murni kamu yang kerjakan? Atau kamu hanya memindahkan saja? Tiba-tiba Bima sudah turun kembali Semua mata sontak menatap karena Bima yang terlihat tersenyum misterius Bimo, apa maksudnya? Mengatakan seperti itu nak? Tanya Barra dengan mata yang memicing Dia tidak menyelesaikan sendiri tugasnya pak Dia hanya memindahkan dari bukuku Jawab Bima dengan santai Hei jangan mempitnah Bilang saja kamu iri kan melihat Tristan dekat dengan papanya Pekik Tanya dengan tatapan sinis Bima kembali tersenyum dan mengayunkan kakinya melangkah menekati ke arah papanya Aku tidak pitnah tante Aku juga tidak merasa iri sama sekali Hanya saja aku tidak akan pernah berani berbicara seperti itu Kalau aku tidak punya bukti Ini buktinya? Bima menunjukkan sebuah video rekaman Dimana Tristan dan Tanya masuk ke dalam kamarnya dan mengambil buku Bima Kak, kamu? Wajahnya seketika berubah pucat sehingga tidak bisa berkata-kata Kenapa tante kaget? Aku tidak sebodoh itu tante Sebelum keluar aku sengaja memasang kamera di kamarku Untuk mengantisipasi kalau Tristan berbuat curang Jelas Bima dengan santai dan dibarengi dengan seringai licik Tanya, pokik Elpa dengan tatapan yang berapi-api Ibu seperti apa kamu? Yang memberikan contoh yang tidak baik pada anakmu sendiri ha? Kamu benar-benar ibu yang tidak becus? Suara bara menggelegar membuatannya seketika beringsut Ketakutan demikian juga dengan Tristan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!